Halo kaum putus asa Paksalah dirimu Untuk Jadi lebih baik setiap harinya Karena Tidak ada makan siang yang gratis Saya ucapkan selamat datang di channel yang gak jelas ini Semoga Anda tidak terhibur Selamat membuang waktu Anda Dalam legenda abad pertengahan di barat Sucubus Adalah sesosok setan berwujud wanita cantik Yang merayu laki-laki melalui mimpi Untuk melakukan hubungan seksual Mereka mengambil energi dari laki-laki Untuk bertahan hidup hingga korban mereka kelelahan atau meninggal Sasaran dari target Sucubus adalah Orang yang tidak kuat iman Tidak bisa menahan syahwat Orang yang tidak setia kepada pasangannya Atau orang yang kesepian Sucubus menggunakan wujud wanita cantik Untuk menggoda manusia Sucubus digambarkan sebagai iblis wanita Yang kemunculannya pertama kali ditemukan dalam mitologi Legenda dan cerita dari abad pertengahan Eropa Referensi awal mengenai keberadaannya dapat dibaca di Malias Maleficarum Buku panduan untuk memburu penyihir pada tahun 1486 Menurut kisahnya Sucubus dipercaya melakukan hubungan seksual secara paksa Melalui mimpi atau secara nyata Dengan pemuda atau pria tua Meski mendapatkan kesenangan sejenak Kontak seksual antara manusia dan Sucubus Membawa stigma buruk dan aib Nama Sucubus sendiri berasal dari bahasa latin Sucuba yang bermakna wanita jalang Mengingat Sucubus adalah iblis Wujud mereka bisa beragam Sebagian dari mereka mengambil wujud manusia biasa Sementara lainnya masih mempertahankan bentuk demon Dengan tanduk, sayap, serta ekor Pakaian yang dikenakan Sucubus Senantiasa indah dilihat dan membangkitkan libido pria yang memandangnya Bahkan, kebanyakan dari mereka diduga muncul dalam kondisi tanpa busana Tabiat Sucubus cenderung menggoda, licik, dan amodal Mereka akan memangsa pria yang dianggapnya menarik Tak ada dari mereka yang perawan Atau menjalin hubungan dengan satu pasangan Kemampuannya dalam merayu para pria sangat hebat Mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi Dan tak dapat ditandingi oleh manusia biasa, wanita normal Saat berhasil menjerat manusia pria dengan pesonanya atau pemerkosaan Sucubus akan menghisap energi seksual korban Selama fantasi erotis dan bercinta Beberapa dari mereka sangat rakus Sehingga begitu mereka pergi, korbannya lelah kehabisan energi dan sebagian meninggal dunia Dalam kasus ini mirip kisah-kisah pesugihan Nyiratu Blorong jika saya melihatnya namun berbeda sudut pandang dan cara kerjanya Selain memaksa korbannya berhubungan intim, sucubus kerap membuat harem atau markas besar Markas ini juga berguna bagi sucubus lain yang enggan berburu mangsa Dalam berbagai cerita dan kepercayaan Sucubus sangat benci kepada wanita, bahkan sesamanya Kebencian ini menghalangi mereka untuk menjalin pertemanan Hubungan romantis antara sucubus dan incubus iblis pria juga tak pernah terdengar Seorang sucubus adalah entitas setan atau supernatural di cerita rakyat Dalam bentuk wanita, yang muncul dalam mimpi untuk merayu pria Biasanya melalui aktivitas seksual Menurut tradisi keagamaan, seorang sucubus membutuhkan pria semen untuk bertahan hidup Aktivitas seksual berulang dengan sucubus akan mengakibatkan obligasi yang terbentuk antara sucubus dan men Seorang sucubus tidak dapat menguras atau membahayakan pria dengan siapa dia sedang melakukan hubungan intim Dalam representasi modern, seorang sucubus sering digambarkan sebagai pemotong atau ad centres yang indah Dan bukan sebagai setan atau menakutkan Mitra laki-laki ke sucubus adalah incubus Seorang sucubus adalah entitas setan atau supernatural di cerita rakyat Dalam bentuk wanita, yang muncul dalam mimpi untuk merayu pria Biasanya melalui aktivitas seksual Menurut tradisi keagamaan, seorang sucubus membutuhkan pria semen untuk bertahan hidup Aktivitas seksual berulang dengan sucubus akan mengakibatkan obligasi yang terbentuk antara sucubus dan men Seorang sucubus tidak dapat menguras atau membahayakan pria dengan siapa dia sedang melakukan hubungan intim Dalam representasi modern, seorang sucubus sering digambarkan sebagai pemotong atau ad centres yang indah Dan bukan sebagai setan atau menakutkan Mitra laki-laki ke sucubus adalah incubus Dalam cerita rakyat Seperti yang digambarkan dalam rejal mistikus Yahudi Zohar dan alfabet teks satirik Yahudi yang abad pertengahan dari Ben Sirah Lilith adalah istri pertama Adam, yang kemudian menjadi sucubus Dia meninggalkan Adam dan menolak kembali ke taman Eden setelah dia berkata dengan Archangel Samael Di Zoharistik Kabalah, ada empat sucubi yang berkedip dengan Archangel Samael Empat ratu asli dari setan itu adalah Lilith, Eishet, Agrat Bet Mahlat, dan Namah Seorang sucubus mungkin mengambil bentuk seorang gadis muda yang cantik Namun pemeriksaan lebih dekat dapat mengungkapkan kelainan tubuhnya Seperti cakar seperti burung atau ekor serpentin Folklore juga menggambarkan tindakan cunilingus pada vulva mereka Yang menetes dengan urin dan cairan lainnya Di kemudian cerita rakyat, seorang sucubus berupa Sirene Sepanjang sejarah, Imam dan Rabi, termasuk Hanina Bendosa dan Abaye Mencoba menekan kekuatan sucubi atas manusia Namun, tidak semua sucubi adalah jahat Menurut peta Walter di Satire de Nugis Curialium South of Courtiers Paus Sylvester II, 999-1003 diduga terlibat dengan sucubus bernama Meridiana yang membantunya mencapai peringkat tinggi di gereja Katolik Sebelum kematiannya, dia mengakui dosa-dosanya dan meninggal bertobat Kemampuan untuk mereproduksi Menurut Kabalah dan Sekolah Rasbah, tiga ratu sejarah setan Agrat Bet Mahlat, Namah, Eishet Zenuning dan semua kelompok mereka melahirkan anak-anak, kecuali Lilith Menurut legenda lainnya, anak-anak Lilith disebut Lilin Menurut Males Maleficarum, atau Palu Penyihir yang ditulis oleh Heinrich Kramer in Storitis pada tahun 1486 Sucubi mengumpulkan air mani dari pria yang mereka rayiki Inkubi, atau setan laki-laki, lalu gunakan air mani untuk merusak maksimal betina sehingga menjelaskan bagaimana setan tampaknya akan membakar anak-anak meskipun kepercayaan tradisional mereka tidak mampu reproduksi Anak-anak jadi begoten cambi seharusnya menjadi orang-orang yang terlahir cacat atau lebih rentan terhadap pengaruh supranatural Sementara buku tersebut tidak menangani mengapa seorang wanita manusia diresapi dengan air mani pria manusia tidak akan menghasilkan keturunan manusia biasa penjelasannya adalah bahwa air mani diubah sebelum dipindahkan ke hos wanita Namun, di beberapa orang lho, anak terlahir karena konsepsi itu tidak wajar Tujukan King James dalam disertasinya berjudul Daemonologi menolak kemungkinan entitas anglik untuk bereproduksi dan malah menawarkan saran bahwa seorang setan akan melaksanakan dua metode untuk merusaknya yang pertama, untuk mencuri sperma dari orang mati dan mengirimkannya ke wanita Jika setan bisa mengekstrak semen dengan cepat, zat ini tidak bisa langsung diangkut ke hos wanita menyebabkannya menjadi dingin Ini menjelaskan pandangannya bahwa sucubi dan incubi adalah entitas iblis yang sama hanya untuk dijelaskan secara berbeda berdasarkan jenis kelamin yang disiksa oleh pembicaraan Metode kedua adalah gagasan bahwa tubuh mati dapat dimiliki oleh setan menyebabkannya naik dan memiliki hubungan seksual dengan orang lain Namun, tidak ada yang telah ditemukan oleh mayat perempuan yang dimiliki untuk secara seksual dari pria Dalam Literatur Non-Bara Kitab Suci Hudis mengenai doa kepada Avalokitesvara, Darani Sutra Amogapasa Berjanji kepada mereka yang berdoa agar kamu tidak diserang oleh iblis yang menyedot energimu atau bercinta denganmu dalam mimpimu Dalam mitologi Arab, Korina adalah semangat yang mirip dengan sucubus dengan asal-usul mungkin dalam agama Mesir kuno atau kepercayaan animistik Arabia sebelumnya Seorang Korina tidur dengan orang tersebut dan memiliki hubungan selama tidur seperti yang dikenal dengan mimpi Mereka dikatakan tidak terlihat, tapi seseorang dengan penglihatan kedua bisa melihat mereka seringkali dalam bentuk kucing, anjing, atau hewan peliharaan rumah tangga lainnya Di Om Durman itu adalah semangat yang memiliki Hanya orang-orang tertentu yang dimiliki dan orang-orang seperti itu tidak dapat menikah atau Korina akan membahayakan mereka Sampai saat ini, banyak mitos Afrika mengklaim bahwa raja yang memiliki pengalaman yang sama dengan keprolian yaitu sucubus dalam mimpi, biasanya dalam bentuk wanita cantik menemukan diri mereka kelelahan segera setelah mereka terbangun seringkali mengklaim serangan spiritual pada mereka Ritual ramuan lokal sering dipanggil untuk menarik perhatian Tuhan untuk perlindungan dan intervensi ilahi Terima kasih wahai kaum putus asa, telah membuang waktu anda di channel yang tidak jelas ini Tetaplah bersenang-senang walaupun banyak yang tidak senang Bye bye